Menyebarnya virus COVID-19 membuat pemerintah Arab Saudi mengisolasi diri. Arab berhenti menerima jemaah umroh dari 24 negara di dunia, termasuk Indonesia. Kalau menurut saya, ini kan semuanya bukan karena kesalahan siapa-siapa, tapi karena keadaan. Jadi ya kita tunggu aja apa kira-kira untuk jalan keluarnya. Ya harapan sih bisa pergi ya, tapi kalau memang kondisi dan situasi tidak bisa, ya apa boleh buat. Kita terima saja, nggak jadi masalah. Kalau kecewa namanya manusia ya mbak, pasti ada, tapi kita pasrah-serahkan aja sama Allah. Mungkin ini yang terbaik karena virus itu mbak. Kami sendiri pribadi sih mbak, mohon ada kebijakan lah dari travel dan pemerintah, karena kita udah siap-siap sedemikian rupa dari balik papan nyeberang laut. Pasrah, jemaah umroh dari penjuru Indonesia mendadak batal terbang ke Tanah Suci. Padahal sebagian dari mereka sudah ada di bandara. Pemerintah Arab Saudi stop menerima jemaah atau penziarah dari 24 negara, termasuk Indonesia. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama meminta agen perjalanan menginformasikan pada jemaah bahwa penangguhan sementara jemaah umroh berkaitan dengan penyebaran virus COVID-19 atau corona. Informasi yang kita terima dari mas KP bahwa penerbangan untuk jemaah dengan visa umroh dan visa ziara ke Arab Saudi itu dibatalkan. Artinya jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh tidak diperkenankan untuk terbang ke Arab Saudi. Travel umroh itu yang akan mengkoordinasikan dengan mas KP-nya, dengan mas KP dan dengan jemaahnya. Dan itu tentu akan dikoordinasikan informasi dari Arab Saudi kalau memang sudah ada kepastian. Dalam lima tahun terakhir, jumlah jemaah umroh asal Indonesia terus meningkat. Di tahun 2014, ada 598 ribu jemaah umroh, tapi kemudian angka ini melonjak jadi 1,26 juta orang di tahun 2019. Besarnya jumlah ini membuat pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Kementerian Luar Negeri sudah sempat melobi kerajaan Arab Saudi untuk membolehkan jemaah umroh masuk ke negaranya. Sebab di Indonesia belum ada konfirmasi yang terinfeksi virus COVID-19. Tata sementara ini beberapa kali ditekankan oleh Duta Besar karena saya baru saja memanggil Duta Besar Saudi untuk melakukan pertemuan sebelum saya berangkat ke ustana. Jadi untuk sementara menghentikan izin untuk melakukan ibadah umroh. Dan kita juga pahami bahwa kebijakan ini diambil demi menjaga kesehatan umroh dalam konteks yang lebih besar. Mempersiapkan, mengelola dampak dari kebijakan pemerintah Saudi terkait dengan pembentian sementara izin masuk untuk melakukan umroh. Pemerintah meminta masyarakat tidak panik dengan keputusan pemerintah Arab Saudi sebab larangan umroh hanya bersifat sementara. Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus termasuk bagi masyarakat Indonesia.